Gedoran pintu makin keras, teriakan-teriakan makin hebat, sementara kaisar menanti hasil para komandan pasukan pengawal yang tadi keluar untuk menyabarkan anak buahnya. Penantian yang mencekam dan menegangkan urat syaraf. Tiba-tiba, pekek para komandan pasukan yang keluar dan bicara, suara-suara teriakan dan gedoran pintu terhenti. Hati kaisar lega, dia menunduk dan saling pandang dengan kekasihnya. Sepasang mata indah yang tak pernah kehilangan daya pengaruh untuk membuat kaisar terpesona itu kini berlinang air mata. Akan tetapi hanya sejenak saja hati mereka terhibur dan harapan mereka timbul, karena tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan lebih keras lagi di susu gedoran pada pintu dan dinding. Tak lama kemudian kepala pengawal dan para pembantunya masuk dengan muka pucat. Serta merta mereka menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Hamba siap menerima hukuman karena hamba sekalian tidak berhasil menundukkan kemarahan mereka, kata komandan pengawal sambil menunduk. Kaisar bangkit berdiri dan pada saat itu terdengar suara, bunuh siluman yang kuih-hui. Kalau tidak, mari kita bunuh saja semua. Tidak. Tidak. Persetan kaisar berteriak dan lengan kirinya merangkul leher selirnya, seolah-olah dia hendak melindungi kekasih tercinta itu. Dar-dar-dar pintu digedor dari luar. Hancurkan saja raja lalim dan lemah. Bakar saja rumah ini kalau yang kuih-hui tidak dihukum mati. Keadaan sudah hamat berbahaya dan menegangkan. Semua bangsawan yang berada di situ sudah menjadi pucat. Pangeran mahkota segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Dalam keadaan seperti ini, mengapa paduka masih kukuh putra mahkota itu menangis? Para pembesar yang setia kepada kaisar juga membujuk, bahkan kepala taikam yang menjadi kepercayaan kaisar dan yang damdiam secara pribadi memusuhi yang kuih-hui, berkata, harap paduka suka mempertimbangkan dengan tenang. Memang menyakitkan hati sekali tuntutan mereka. Namun, mereka tidak dapat dibendung dan kalau ditolak, tentu paduka akan terancam bahaya, bahkan seluruh keluarga paduka. Apakah paduka hendak mengorbankan keselamatan paduka sendiri dan seluruh keluarga hanya untuk satu orang yang toh tidak akan dapat paduka selamatkan juga? Putra mahkota menoleh kepada yang kuih-hui dan berkata, suaranya keras dan penuh tuntutan, seorang yang selama puluhan tahun memperoleh kemuliaan dan anugerah kebaikan kaisar, apakah di waktu terancam lalu melupakan budi yang besarnya melebihnya waitu? Yang kuih-hui menjadi pucat wajahnya. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar, memeluk kaki kaisar sambil menangis dan berkata, biarlah hamba membalas segala budi kebaikan paduka. Tidak. Tidak. Oh, kuih-hui, tidak. Jangan. Akan tetapi banyak tangan merenggut tubuh selir cantik itu dari pelukan kaisar, lalu menyerahkannya kepada kepala taikam. Selir itu diseret oleh kepala taikam ke atas pagoda dan tak lama kemudian, terdengarlah sorak-sorai para pasukan melihat tubuh selir cantik jelita itu tergantung di pagoda, tergantung leharnya dan berkelojotan sebentar lalu terdiam. Hidup kaisar. Biangkeladi kelemahan telah tewas. Kita akan mengawal kaisar sampai titik darah terakhir. Di sebelah dalam, kaisar yang tadinya menangis itu terbelalak mendengar teriakan yang sama sekali berlainan itu. Dia bingung tidak tahu apa yang terjadi, memandang ke kanan-kiri. Di mana dia? Mana yang kuih-hui tanda seru? Semua keluarganya menjatuhkan diri berlutut. Dia telah mengorbankan nyawa demi keselamatan paduka sekeluarga. Kuih-hui kaisar berlari naik ke loteng, kemudian roboh pingsan melihat tubuh kekasihnya yang diam tidak bergerak, tergantung di pagoda itu. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah yang kemudian terkenal di seluruh Tiongkok sampai berabad-abad lamanya. Bagi mereka yang ikut merasa berduka dan terharu mendengar cerita tentang pemutusan hubungan cinta yang amat menyedikan ini, menganggap kaisar itu lemah dan telah melakukan kesalahan besar. Peristiwa ini menjadi terkenal sekali ratusan tahun kemudian, bahkan dijadikan cerita drama yang dipanggungkan dan menjadi bahan karangan cerita yang tak terhitung banyaknya. Lebih terkenal sekali setelah sastrawan Pocui menulisnya dengan judul Kesalahan Abadi. Dengan lesu dan penuh duka, rombongan kaisar melanjutkan perjalanan mengungsi kesecuan. Kematian selir tercinta itu melumpuhkan seluruh geirah hidup kaisar yang sudah tua itu. Akan tetapi, di tengah perjalanan kembali terjadi peristiwa hebat. Ketika rombongan itu sedang beristirahat dan bermalam di sebuah dusun kecil di daerah yang sepi di perbatasan secuan, malam itu tiba-tiba heboh karena terjadinya pembunuhan atas diri seorang di antara para pangeran yang ikut mengungsi. Pangeran ini adalah adik pangeran mahkota. Di waktu malam yang amat sunyi itu, dua sosok bayangan berkelebat di atas genteng ruang rumah yang dijadikan tempat mengasor rombongan kaisar. Mereka ini bukan lain adalah Bu Eswe Inyo dan Lim To Anki. Setelah berhasil menghasut anak buah pasukan pengawal sehingga terbunuhnya Yang Kui Hui dan kakaknya, sebagai mat-matian lusan keduanya diam-diam terus mengikuti dan membayangi rombongan itu, mencari kesempatan baik untuk membunuh kaisar. Inilah tujuan mereka, karena matinya kaisar akan merupakan kemenangan besar bagi anlusan. Akan tetapi, mereka berdua salah masuk. Mereka memasuki kamar pangeran muda yang berada di sebelah kamar kaisar. Ketika dua batang pedang di tangan mereka bergerak, tubuh di atas pembaringan, di dalam kelambu yang tertusuk pedang dan mengeluarkan pekik maut bukanlah tubuh kaisar, melainkan tubuh pangeran itu. Barulah kedua orang ini tahu bahwa mereka telah keliru. Cepat mereka meloncat dan keluar dari dalam kamar itu melalui jendela. Tangkap penjahat. Tangkap pembunuh. Dalam sekejap matu saja kedua orang matu-matu itu dikepung oleh belasan orang pengawal dan disergap. Tentu saja Bu SW Inyo dan Lim To Anki membela diri dan membalas dengan serangan-serangan dasyat. Terjadilah pertandingan keroyokan di ruangan yang cukup terang itu dan makin lama makin banyaklah pengawal yang datang mengeroyok. Menghadapi pengeroyokan banyak sekali pengawal yang berkepandaian tinggi, dua orang itu menjadi repot juga. Dengan berdiri saling membelakangi, SW Inyo dan To Anki saling melindungi. Pedang mereka bergerak cepat menyambar-nyambar ke depan, kanan dan kiri menangkis semua senjata yang datang bagaikan hujan ke arah mereka. Suara nyaring beradunya senjata diselingi teriakan-teriakan para pengeroyok memecah kesunyian malam di dusun itu. Tidak kurang dari delapan orang pengeroyok roboh oleh pedang mereka dan kini para pengawal atas komando perwira atasan mereka mengurung dan mengatur barisan. Kesempatan ini dipergunakan oleh SW Inyo untuk menggeser kakinya mundur sampai punggungnya beradu dengan punggung Lim To Anki. Kemudian dia berbisik, suaranya mengandung keharuan, Maaf, Koko. Aku yang memujukmu ke sini sehingga kau juga menghadapi bahaya maut. Kusah, mati atau hidup kita tetap berdua, moi-moi. Aku tak takut mati, tapi aku belum sempat membalas segala kebaikanmu, Koko. Tidak ada kebaikan di antara kita. Kita saling mencinta, bukan? Mencinta sampai kita mati bersama. Ucapan To Anki ini membangkitkan semangat di dalam hati SW Inyo. Sambil memegang pedang rat-rat dan tangan kirinya di kepala, dia berkata, Aku akan merasa bangga denganmu, Koko. Percakapan bisik-bisik itu dihentikan karena kini para pengeroyok yang tadi mengurung mereka telah mulai menyerang. Kini pengeroyokan mereka teratur, dan serangan datang bertubi-tubi, berantai karena mereka mengelilingi dua orang ini sampai tiga empat baris. SW Inyo dan To Anki kembali harus menggerakkan pedang masing-masing untuk menangkis dan melindungi tubuh mereka. Namun karena datangnya serangan tidak seperti tadi, kadang-kadang bertubi-tubi dan susul-menyusul, mereka berdua menjadi repot sekali. Tiba-tiba terdengar SW Inyo mengeluh perlahan ketika bahu kirinya terkena hantaman gagang tombak. Biarpun keduanya telah terluka, namun mereka terus mengamuk, pedang mereka menyambar-nyambar dan kembali robohlah empat orang pengeroyok, sungguhpun mereka berdua sendiri juga mengalami luka-luka bacokan. Maklumlah keduanya, bahwa mereka tidak mungkin dapat meloloskan diri menghadapi pengeroyokan demikian banyak pengawal, maka mereka mengamuk untuk dapat membunuh sebanyak mungkin musuh sebelum mereka berdua dirobohkan. Mereka berdua sudah bertekad untuk melawan sampai mati. Akan tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Para pengurung dan pengeroyok menjadi kacau balau. Terdengar pula suara meledak-ledak nyaring serta disusul pekik-pekik kesakitan yang diikuti robohnya beberapa orang pengeroyok terkena sambaran sebatang camruk berduri. Juga ada para pengeroyok yang dilempar-lemparkan sepasang lengan yang amat kuat. SW Inyo dan Toanki terkejut dan girang sekali karena maklum bahwa ada bala bantuan datang. Mereka tadinya menduga bahwa yang datang tentulah teman-teman mereka, para mati-matu yang disebar oleh anlusan. Akan tetapi mereka menjadi terheran-heran dan kagum sekali ketika menyaksikan bahwa yang mendatangkan kekacauan pada pihak para pengeroyok hanyalah dua orang. Seorang adalah pemuda tinggi besar yang gagah perkasa, yang menggunakan kedua tangannya melempar-lemparkan para pengawal. Seorang lagi ialah darah yang amat cantik jelita dan gagah, darah yang mengamuk dengan sebatang camruk berduri dan sebatang pedang, gerakannya cepat dan ganas. Siapakah dua orang yang tidak dikenal oleh SW Inyo dan Toanki itu? Mereka adalah Hong Soanchu, gadis pulau neraka yang lihai itu, dan pemuda tinggi besar Kue Elun, murid Lang Aisenjin yang tinggal di pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka berdua saling berjumpa di puncak awan merah di pegunungan Tai Hang San, yaitu di tempat tinggal T.E. Tok Siang Kuan Hou. Oh Soanchu gadis pulau neraka itu datang bersama Sin Leung sedangkan Kue Elun yang menjadi teman seperjalanan dan sahabat Suat Hang datang pula bersama gadis itu. Tadinya, sebelum pergi bersama Suat Hang untuk mencari Dekuat Lin di Butong Pai, Sin Leung yang merasa kasihan kepada Soanchu menitipkan gadis itu kepada T.E. Tok Siang Kuan Hou. Akan tetapi melihat Sin Leung pergi bersama Suat Hang, Soanchu tidak mau tinggal di tempat itu, lalu dia pun pergi hendak mencari ayahnya. Dan Kue Elun, yang merasa tertarik kepada gadis cantik jelita dan galak serta jujur itu segera berpamit dan cepat lari mengejar Soanchu. Di kaki pegunungan Tai Hang San barulah Kue Elun mampu menyusu Soanchu karena gadis itu memperlambat larinya dan berjalan dengan termenung. Setelah kini mulai melakukan perjalanan seorang diri, barulah Soanchu merasa bingung sekali. Ketika melakukan perjalanan bersama Sin Leung, dia tidak tahu apa-apa, hanya ikut saja dan seluruh hal diputuskan oleh pemuda itu. Setelah kini sadar bahwa dia berada seorang diri di dunia yang luas ini, dia merasa kesepian dan bingung. Dia tidak mengenal tempat dan tidak tahu harus menuju kemana untuk mencari ayahnya. Teringat akan semua ini, hatinya menjadi kecil dan gelisah, juga marah. Marah kepada Sin Leung yang meninggalkannya. Nona O, perlahan dulu. Karena termenung dan hatinya gelisah, Soanchu sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, maka dia tidak tahu bahwa ada orang membayanginya di belakang. Dia baru terkejut ketika mendengar seruan itu. Cepat dia membalikan tubuhnya dan memandang. Dia cemberut melihat bahwa yang memanggilnya adalah pemuda tinggi besar yang pernah bertempur dengan di adik puncak awan merah karena pemuda ini membelah Suat Hang dan dia membelah Sin Leung. Teringat akan peristiwa itu, tiba-tiba saja dia merasa geli dan menahan ketawanya dengan senyum lebar, lalu menutupi mulutnya. Melihat gadis itu menahan ketawa, namun jelas sinar matu gadis itu mentertawakannya. Kwe Elung mengerutkan alisnya yang tebal, akan tetapi dia pun tersenyum dan berkata sambil menjurah, Nona O, mengapa engkau menahan ketawa dan menyembunyikan senyum? Menyambut seorang kenalan dengan senyum lebar di bibir merupakan penghormatan paling besar. Senyum adalah seperti matahari pagi, menghidupkan menenteramkan, penuh damai dan bahagia. Mendengar ucapan pemuda itu yang diatur seperti orang membaca sajak, So An Chu tertawa dan dia kagum juga. Terdengar amat indah kata-kata tadi. Akan tetapi timbul pula kenakalannya dan dia menjawab dengan nada mengejek, Orang Si Kwe, aku tertawa bukan menyambutmu, melainkan teringat akan peristiwa yang amat lucu. Engkau datang bersama Han Suat Hang, membelahnya mati-matian, Akan tetapi sekarang dimanakah dia? Engkau ditinggalkan begitu saja. Betapa lucunya. Lucu ataukah menyedihkan? Alis tebal itu makin dalam berkerut, Akan tetapi kemudian Kwe Elun tersenyum lagi dan mengangguk-angguk. Memang lucu sekali. Hahaha, lucu sekali. Melihat pemuda itu tidak tersinggung malah tertawa-tawa, So An Chu menjadi penasaran. Apa yang lucu bentaknya? Kau, eh, kita berdua, yang lucu. Mengapa bisa begini kebetulan? Apa yang kebetulan So An Chu makin penasaran karena ejekannya itu kini agaknya malah dibalikan oleh pemuda itu kepadanya. Bukankah kebetulan sekali nasib kita amat serupa? Aku datang bersama Nona Suat Hang dan aku ditinggalkan, Sebaliknya engkau pun datang bersama Sin Leong dan engkau ditinggalkan pula. Nasib kita benar serupa, bukankah ini amat lucunya? Wajah So An Chu menjadi merah sekali. Serat pedang Co Akut Kiam yang bersinar-sinar telah berada di tangan kanannya. Kwe Elun terkejut bukan main, hanya memandang bengong karena sama sekali tidak menyangka bahwa gadis yang dianggapnya jujur dan lincah gembira ini demikian mudah tersinggung. Eh, Nona Oh, kau, marah oleh godaanku tadi? Siapa marah? Hayo cabut pedangmu, kita lanjutkan pertempuran kita yang terhenti ketika di puncak awan merah. Aku masih belum kalah olehmu. Kwe Elun menarik napas panjang, hatinya lega. Tepat dugaannya, Nona ini sama sekali bukan tersinggung oleh godaannya, melainkan karena memiliki wata aneh, ingin melanjutkan pertempuran ketika mereka saling membela sahabat masing-masing di puncak awan merah. Wah, berat, Nona. Aku terima kalah. Dalam gebrakan-gebrakan yang pernah kita lakukan itu saja aku sudah tahu bahwa ilmu kepandayanmu jauh lebih tinggi daripada aku. Pula kita bukanlah musuh. Terserah kalau Nona hendak menganggap aku musuh, akan tetapi aku kwe Elun sama sekali tidak menganggapkah sebagai musuhku. Bahkan sebaliknya, di antara kita, mau atau tidak telah terdapat ikatan persahabatan yang amaterat. Hem, jangan kau mencoba untuk membujuku. Persahabatan dari mana? Enak saja kau bicara. Eh, apakah kau hendak menyangkal bahwa engkau adalah sahabat baik dari Kua Sin Leong, Nona? Memang, dia adalah sahabat baikku, bukan engkau. Nah, kalau engkau sahabat baik dari Kua Sin Leong, berarti engkau adalah sahabat baikku pula. Kua Sin Leong adalah Su Heng dari Han Suat Hong, dan Nona itu adalah sahabatku. Sahabat dari si Su Heng tentu juga menjadi sahabat baik dari sahabat si Sumoy, bukan? Hem, kau memang pandai bicara, so ancu menyarungkan kembali pedangnya. Bilang saja bahwa kau tidak berani melawan aku. Tentu saja tidak berani, karena memang pedangku bukan untuk melawan, melainkan untuk membantumu mencari kembali ayahmu. Bukankah kau hendak mencari ayahmu, Nona? Tahukah kau kemana kau harus mencarinya? Ditegur seperti itu, so ancu menjadi bingung lagi. Memang tadi dia sedang termenung bingung, tidak tahu harus pergi kemana. Dengan matanya yang indah terbelalak gadis itu memandang kepada Kuei Elun dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, apakah kau tahu? Tentu saja aku tidak tahu, Nona. Aku belum mengenal ayahmu itu. Akan tetapi, sebagai seorang gadis muda, sungguh tidak leluasa bagimu untuk mencari sendiri. Aku dapat membantumu. Dulu aku sering merantau dengan guruku, dan aku banyak mengenal daerah-daerah, tahu pula dunia Kang Ong sehingga agaknya akan lebih menguntungkan bagimu dan menyenangkan bagiku kalau kita melakukan perjalanan bersama. Tentu saja kalau kau suka. Sampai lama so ancu menatap wajah pemuda itu. Dia menghela nafas, kemudian berkata, engkau baik sekali, seperti Sin Leong. Tentu saja engkau tidak dapat kuandalkan seperti dia, kepandainmu tidak sehebat dia. Akan tetapi engkau juga gagah perkasa, jujur dan itu sudah cukup untuk meyakinkan aku bahwa engkau tentu dapat menjadi seorang sahabat. Hahaha, terima kasih, hahaha. Sudah kuduga bahwa engkau adalah seorang gadis yang luar biasa, polos dan tidak berpura-pura, cantik dan gagah perkasa. Hahaha, Kwe Elun tertawa dengan bebas. So ancu menjadi sangat terkejut ketika melihat betapa air matu mengalir di kedua pipi pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan ini. Eh, kau menangis? Kwe Elun menghentikan tawanya, mengusap air matu dengan ujung lengan bajunya sambil menggeleng kepala. Ini adalah penyakitku, Nona. Aku selalu mengeluarkan air matu kalau tertawa terlalu gembira. Akan tetapi, kalau dilihat kenyataannya, apa sih bedanya antara tawa dan tangis? Apakah bedanya antara senang dan susah, antara nyeri dan nikmat? Kesemuanya adalah dua muka dari satu tangan, tak terpisahkan. Mencari yang satu, pasti akan ketemu dengan yang kedua. Wah, kau memang seorang manusia aneh, Kwe E To Ako. Kau gagah perkasa, pemberani, pandai bersajak, pandai filsafat, dan cengeng. Girang bukan main hatinya mendengar gadis itu menyebutnya To Ako, tanda bahwa gadis itu benar-benar mau menerima persaudaraan atau persahabatan di antara mereka. Oh Syo Chia, atau engkau lebih senang ku sebut adik? Sebut saja namaku So An Chu. Bagus. Kau hebat. So An Chu kau percayalah, aku Kwe E Loon bukanlah seorang yang berhati palsu. Engkau tidak akan kecewa menaruh kepercayaan kepadaku dan sudi menerima uluran tangan persahabatan dariku. Aku akan berdaya upaya sedapat mungkin untuk mencari ayahmu itu. Siapakah nama beliau? Ayahku bernama O Si An Kok, tokoh besar dari Pulau Neraka yang sudah belasan tahun meninggalkan Pulau Neraka. Tiba-tiba Kwe E Loon memandang dengan matlah, terbelalak dan mukanya berubah agak pucat, bibirnya bergetar ketika dia menegaskan. Pu. Pulau. Neraka? So An Chu tersenyum. Apakah kau masih mau menganggap aku sahabat setelah kau tahu aku adalah seorang gadis dari Pulau Neraka? Eh eh, jangan salah paham, So An Chu. Aku, hanya terkejut sekali mendengar ada pulau yang namanya seperti itu. Pernah buruku, Lam Hai Seng Jin mengatakan bahwa di dalam dongeng yang tersebar di antara kaum Kang O, terdapat sebutan dua pulau. Pertama adalah Pulau Es. Tempat tinggal Sin Leong dan Suat Hong. Benar, dan aku sudah merasa bahagia. Bukan main telah bertemu dengan seorang putri Pulau Es dan kedua, menurut Su Hu adalah pulau yang tentu tidak pernah ada dan hanya ada dalam dongeng, adalah Pulau Neraka. Bukan dongeng. Akulah gadis Pulau Neraka, Oh So An Chu lalu menceritakan dengan singkat keadaan Pulau Neraka, juga tentang ayahnya yang meninggat dari pulau ketika ibunya tewas melahirkan dia. Ah, kasihan sekali engkau, So An Chu. Ayahku yang patut dikasihani. Tidak. Ayahmu telah melakukan hal yang amat keliru. Perbuatannya lari dari Pulau Neraka itu jelas membayangkan betapa ayahmu hanyalah mengingat akan dirinya sendiri saja. Kue, Elun. Apa yang kau katakan ini? Kau berani menghina nama ayah di depanku, So An Chu melotot marah. Maaf, So An Chu. Aku sama sekali tidak menghina siapapun. Aku hanya bicara berdasarkan kenyataan. Ibumu meninggal dunia ketika melahirkanmu, apakah beliau itu salah? Engkau sendiri yang dilahirkan dan kelahiran itu mengakibatkan kematian ibumu, apakah engkau pun bersalah? Tentu saja tidak. Mendiang ibumu dan engkau sama sekali tidak bersalah dan kematian itu adalah suatu hal yang wajar, yang sudah semestinya dan lumrah karena hidup dan mati adalah hal yang biasa. Akan tetapi ayahmu. Beliau malah lari meninggalkan pulau, meninggalkan anaknya yang baru terlahir. Apakah perbuatan ini harus kubenarkan saja? Kalau aku berbuat demikian, berarti aku bukan membenarkan secara jujur, melainkan menjilat untuk menyenangkan hatimu. Lenyap kemarahan So An Chu. Dia menunduk. Kau aneh, kue, eto aku, aneh dan terlalu terus terang. Habis, andai kata benar seperti yang kau katakan bahwa ayah terlalu mementingkan diri sendiri, apakah aku sebagai anaknya tidak boleh mencari ayahku? Bukan begitu, So An Chu. Tentu saja engkau harus mencari ayahmu dan aku akan membantumu sampai kita berhasil menemukan ayahmu. Mudah-mudahan saja kita akan berhasil karena harus diakui betapa akan sukarnya mencari seorang yang tidak kita ketahui berada di mana. Akan tetapi aku percaya, kalau memang ayahmu yang telah pergi selama belasan tahun itu berada di daratan, sebagai seorang tokoh besar, tentu ada orang kengau yang mengetahuinya. Demikanlah, kedua orang muda ini melakukan perjalanan bersama dan makin eratlah hubungan di antara mereka. Dalam diri masing-masing mereka menemukan sahabat yang cocok kepribadian dan serasi dengan watak masing-masing, terbuka, jujur dan tidak bisa bermanis-manis muka. So An Chu mulai tertarik sekali kepada pemuda tinggi besar yang tampan, jujur, jenaka dan biarpun kelihatan kasar, namun ternyata pandai bernyanyi dan membaca sajak-sajak indah. Di lain pihak, Kwe Elun juga tertarik sekali oleh pribadi So An Chu, seorang gadis yang kadang-kadang kelihatan liar dan ganas, tidak pernah menyembunyikan perasaan, namun kadang-kadang begitu lembut dan penuh sifat keibuan. Makin akrab hubungan mereka, makin terobatilah hati yang tadinya luka oleh asmara. Kwe Elun mulai dapat melupakan Suat Hang yang dikaguminya, sedangkan So An Chu mulai dapat melupakan Sin Leong. Kwe Elun bersama So An Chu melakukan penyelidikan sampai jauh ke barat, karena dia mendengar dari seorang tokoh Kang O bahwa nama O Siang Kok pernah muncul di barat. Akan tetapi pada waktu mereka melakukan perjalanan ke barat untuk mencari jejak tokoh pulau neraka itu, keadaan sudah kacau balo oleh perang dan arus manusia ke barat amat banyak. Kedua orang muda itu terbawa arus manusia dan mereka pun terlihat seperti dua orang yang sedang mengungsi ke barat. Ketika mendengar bahwa rombongan Kaisar yang melarikan diri berada di depan, mendengar pula tentang kematian selir terkenal yang kuihwi bersama kakaknya yang menjadi perdana menteri, Kwe Elun berkata kepada temannya, So An Chu, mari kita melihat keadaan Kaisar. Aku tidak mencampuri urusan perang, akan tetapi siapa tahu, rombongan keluarga bangsawan tertinggi yang melarikan itu akan menarik perhatian orang-orang Kang O, termasuk ayahmu. Seperti biasa selama melakukan perjalanan bersama, So An Chu hanya menyetujui karena dia sendiri tidak tahu apa-apa. Hanya harapan untuk bertemu dengan ayahnya mulai menipis karena sampai saat itu belum juga ada keterangan yang jelas dan meyakinkan tentang diri ayahnya. Malam itu mereka dapat menyusul rombongan Kaisar yang berada dalam keadaan berduka setelah terjadi peristiwa pembunuhan yang kuihwi karena Kaisar selalu murung dan berduka sekali. Dan seperti diceritakan di bagian depan, pada malam itu terjadi lagi peristiwa hebat yang menimpa rombongan Kaisar, ketika Bu S.W. Inyo dan Lim To An Ki diam-diam menyelingap ke dalam tempat penginapan dan hendak membunuh Kaisar akan tetapi salah masuk dan sebaliknya membunuh seorang pangeran muda. Ketika So An Chu dan Kue Eilun melihat dua orang muda yang dengan gagah perkasa mengamuk dan deketung ketat oleh para pengawal, telah menderta luka-luka namun masih terus mengamuk hebat, Kue Eilun menjadi kagum. Melihat gerakannya, pemuda gagah itu tentu murid Hao San Pai. Dia adalah orang gagah, pendekar sejati, maka sepatutnya kita menolong mereka. So An Chu mengangguk. Memang tidak adil sekali dua orang dikeroyok puluhan orang prajurit seperti itu. Gadis itu pun gagah dan cantik. Mari, To Ako, kita bantu mereka meloloskan diri. Mereka lalu melayang turun dari atas pohon dari mana mereka tadi mengintai. Tak lama kemudian gegerlah para pengeroyok ketika dua orang muda ini menyerbu dari luar kepungan dan merobohkan para pengeroyok dengan amat mudahnya. Kue Eilun tidak mencabut pedangnya, melainkan menggunakan kedua tangannya yang kuat menangkapi dan melempar-lemparkan pengawal yang menghadang di depannya, sedangkan So An Chu mengamuk dengan cabut berdui di tangan kiri dan sebatang pedang di tangan kanan. Gerakan darah ini bukan main ganasnya. Cambuknya meledak-ledak dan setiap ledakan disusul robohnya seorang pengeroyok, pedangnya membuat gerakan cepat sehingga tampak sinar bergulung-gulung yang merontokkan semua senjata lawan. Harap Jiwi mundur dan cepat lari, biar kami menahan mereka kata Kue Eilun sambil menggerakan sikunya yang kuat merobohkan seorang pengawal yang menerjangnya dari belakang. Terima kasih atas bantuan Jiwi, Anda berdua serulim To An Ki dengan girang karena dia khawatir sekali akan keadaan kekasihnya. Sambil menggerakkan pedang, mereka lalu mundur dan membuka jalan darah, merobohkan mereka yang berani menghadang. Karena kini para pengawal itu dikacaukan oleh Kue Eilun dan So An Chu, tidak sukar bagi S.W.I. Mio dan To An Ki untuk meloloskan diri dari kepungan yang sudah terpecah belah itu. Setelah melihat dua orang itu menghilang, Kue Eilun juga mengajak So An Chu meninggalkan gelanggang pertempuran dan menghilang di dalam gelap, mengejar bayangan dua orang yang mereka tolong itu. Menjelang pagi, So An Chu dan Kue Eilun melihat dua orang yang ditolongnya tadi sedang menanti mereka di luar sebuah hutan besar. Melihat dua orang penolong mereka, S.W.I. Mio dan To An Ki cepat maju dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada dan membungkuk. Banyak terima kasih kami haturkan atas bantuan jiwi yang mulia, kata To An Ki. Kalau tidak mendapat bantuan jiwi, tentu kami berdua telah lewas di tangan para pengawal kaisar itu. Ah, di antara kita, bantu-membantu merupakan hal yang sudah sewajarnya, jawab Kue Eilun kami sendiri juga mengharapkan bantuan jiwi. Bantuan apa? Kami akan bergembira sekali kalau dapat membantu jiwi, serulim To An Ki yang telah merasa berhutang budi. Kami berdua sedang mencari seorang tokoh bernama Ousi An Kok, tokoh dari Pulau Neraka. Barangkali jiwi dapat membantu kami di mana adanya Olocian Pua itu? Kaget juga S.W.I. Nio dan To An Ki mendengar disebutnya Pulau Neraka. Mereka saling pandang dan menggelengkan kepala. Sayang, kami sendiri belum pernah mendengar nama Ousi An Kok dari Pulau Neraka. Akan tetapi kami akan membantu sekuat tenaga. Di manakah adanya beliau yang terakhir kalinya, dan apakah jiwi sudah mendapatkan jejaknya? Itulah sukarnya. Kami tidak tahu beliau berada di mana, maka mengharapkan keterangan dari orang-orang Kang Ou. Kalau begitu, mari jiwi ikut dengan kami ke timur. Saya kira, mencari seorang tokoh besar di dunia Kang Ou akan bisa kita dapatkan keterangan selengkapnya di sekitar kota raja. Apalagi sekarang, setelah perjuangan An Lusantai Chiang Kun berhasil, tentu banyak tokoh Kang Ou muncul di kota raja dan kita dapat bertanya-tanya kepada mereka. Akan tetapi kabarnya di sana terjadi perang, bahkan banyak orang mengungsi kesecuan. To An Ki tersenyum. Jangan khawatir, kami berdua adalah orang-orang dalam. Kami berdua bekerja untuk An Tai Chiang Kun, maka kami mempunyai banyak kenalan di sana. Sekarang Tiang An telah diduduki, dan agaknya keadaan tentu telah aman kembali. Mereka bercakap-cakap dan terdapatlah kecocokan di antara mereka. Juga So An Chu menjadi akrab dengan S.W. Inyo. Gadis Pulau Neraka yang masih hijau ini senang sekali mendengar penuturan S.W. Inyo yang sudah berpengalaman, sebaliknya S.W. Inyo juga kagum terhadap darah cantik yang ternyata adalah seorang dari Pulau Neraka yang hanya dikenal dalam dongeng. Kagum menyaksikan kehebatan ilmu kepandayan So An Chu tadi dan juga ngeri menyaksikan senjata-senjata yang ampuh dan ganas itu. Berangkatlah mereka berempat kembali ke timur menuju ke Tiang An, kota raja pertama yang telah terjatuh ke tangan An Lusan. Setelah berhasil menduduki lok yang melalui pertempuran yang seru, An Lusan memimpin pasukan intinya menuju ke Tiang An. Kembali dia harus menghadapi perlawanan gigih di lembah tungkuan, akan tetapi setelah lembah ini didudukinya, pasukan-pasukannya terus menekan dan bergerak menuju ke Tiang An. Demikianlah, Tiang An, ibu kota yang megah itu, diserbu dan didudukinya dengan amat mudah, hampir tidak ada perlawanan sama sekali. Hal ini adalah karena banyak kaki tangan dan matematanya yang dipimpin oleh Ouyang Chin Chu dan Dekuat Lin, telah lebih dulu melakukan kekacauan-kekacauan sehingga melemahkan pertahanan. Apalagi Kaisar juga telah melarikan diri dan meninggalkan kota Raja Tiang An, hal ini membuat para pasukan penjaga menjadi kehilangan semangat dan sebagian besar di antara mereka menyatakan takluk tanpa melalui peperangan yang lama, ada pula yang melarikan diri menyusul rombongan Kaisar ke barat. Seperti biasa terjadi di waktu perang, dari zaman dahulu sebelum sejarah tercatat sampai sekarang, akibat-akibat yang mengerikan terjadi dan menimpa diri pihak yang kalah perang. Demikian pula nasib para bangsawan di kota Raja yang tidak sempat melarikan diri. Banyak orang dibunuh hanya oleh tudingan jari tangan orang lain yang memfitnahnya, mengatakan bahwa orang itu adalah mata-mata pemerintah. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan dan anggota-anggota pasukan pemberontak yang menang perang itu berpesta poram mengangkuti harta benda dan wanita dari pihak yang kalah. Jerit tangis wanita-wanita yang dipaksa dan diperkosa, membumbung tinggi ke angkasa, bercampur baur dengan sorak dan tawa kemenangan. Dan Anglusan, seorang yang ahli dalam hal memimpin pasukan, sengaja membiarkan saja hal itu terjadi agar darah yang bergolak di dada para anak buahnya dapat diredakan. Beberapa hari kemudian, setelah anak buahnya sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya mengganggu wanita dan merebutkan harta benda yang ditinggal lari, barulah muncul perintah yang melarang perbuatan seperti itu. Namun Anglusan juga tidak melupakan janji-janjinya kepada para pembantunya yang telah berjasa. Dengan raya dia lalu membagi-bagikan pangkat, gedung bekas tempat tinggal para bangsawan yang melarikan diri atau terbunuh, membagi-bagikan harta benda dan para putri cantik yang menjadi tawanan. Maka selama beberapa bulan lamanya berpesta poralah para kaki tangan Anglusan yang menerima hadiah-hadiah itu. Tentu saja Anglusan lebih lagi memperhatikan para pembantu yang tangguh dan yang masih diharapkan bantuan mereka. Kepada mereka ini dia memberi hadiah yang lebih besar lagi. Dia tidak mengingkari janjinya terhadap para pembantu yang berjasa besar seperti Dekuat Lin, bekas ratu pulau es itu. Maka setelah tiang-an diduduki, putra Dekuat Lin yang bernama Han Buong lalu diberi anugerah pangkat pangeran. Dekuat Lin sendiri diangkat menjadi seorang panglima pengawal, sedangkan Owi Yang Chin Chu diangkat menjadi Kok Su, guru penasihat negara. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Dekuat Lin cita-citanya tercapai, putranya telah menjadi pangeran dan kalau dia pandai mengatur kelak siapa tahu terbuka kesempatan bagi para putranya untuk menjadi kaisar. Tidaklah mengherankan apa yang terkandung dalam hati Dekuat Lin sebagai cita-cita ini. Sudah lazim bagi kita manusia di dunia ini untuk selalu menjadi hamba dari cita-cita kita sendiri. Seluruh kehidupan ini seolah-olah dikuasai dan diatur oleh cita-cita kita masing-masing. Kita tenggelam dalam hayal dan cita-cita, tidak tahu betapa cita-cita amatlah merusak hidup kita. Cita-cita membuat pandang matu kita selalu memandang jauh ke depan penuh harapan untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Pandang matu yang selalu ditujukan ke masa depan yang belum ada, tangan yang dijangkaukan ke depan untuk selalu mengejar apa yang belum kita miliki, membuat kita hidup seperti dalam bayangan. Kita tidak mungkin dapat menikmati hidup, padahal hidup adalah saat demi saat. Sekarang ini, bukan masa depan yang merupakan bayangan khayal, bukan pula masa lalu yang sudah mati. Sekali kita menghambakan diri kepada cita-cita, selama hidup kita akan terbelenggu oleh cita-cita karena tidak ada cita-cita yang dapat terpenuhi sampai selengkapnya, dan kita terseret ke dalam lingkaran setan yang tak berkeputusan. Mendapat satu ingin dua, memperoleh dua mengejar tiga dan selanjutnya, itulah cita-cita. Semua itu akan kita kejar terus sampai kematian merenggut kehidupan kita, bahkan diambang kubur sekalipun di waktu mendekati kematian, kita masih terus dicengkeram cita-cita, yaitu cita-cita untuk masa depan sesudah mati. Betapa mungkin kita dapat menikmati hidup ini kalau metu kita selalu memandang masa datang yang belum ada? Sebaliknya, orang yang bebas dari cita-cita, bebas dari masa lalu dan masa depan, dapat menghayati hidup ini saat demi saat. Demikian pula dengan dekuatlin cita-citanya tercapai dengan diangkatnya puteranya menjadi pangeran, akan tetapi sudah habis disitu saja kah cita-citanya? Sama sekali belum jauh daripada cukup atau habis. Bahkan cita-cita barunya yang lebih hebat baru saja dia mulai, yaitu cita-cita melihat puteranya menjadi kaisar. Karena cita-cita ini, maka keadaannya pada saat itu tidak terasa membahagiakan, bahkan terasa amat kurang. Hanya pangeran. Hanya panglima pengawal. Jauh dibandingkan dengan puteranya menjadi kaisar dan dia menjadi ibu suri. Banyak orang membantah, mengatakan bahwa cita-cita mendatangkan kemajuan, tanpa cita-cita kita tidak akan maju. Apakah cita-cita itu? Apakah kemajuan itu? Cita-cita adalah keinginan akan sesuatu yang belum terdapat oleh kita. Dan keinginan seperti ini merupakan dorongan nafsu yang tak mengenal kinyang, makin dituruti makin lapar dan haus, menghendaki yang lebih. Dan akhirnya akan sukar dibedakan lagi dengan ketamakan, kerakusan yang mendatangkan pertentangan, permusuhan dan kesungsaraan. Dan apakah kemajuan itu? Sudah menjadi pendapat umum bahwa kemajuan adalah keduniawian, harta benda, kedudukan, nama besar. Apakah kemajuan seperti ini mendatangkan kebahagiaan? Hanya mereka yang telah memiliki nama terkenal saja yang mampu menjawab, dan jawabannya pasti tidak. Bahkan sebaliknya, makin banyak kedudukan atau nama besar, makin ketat kita melekat kepada duniawi, makin banyak pula kesengsaraan hidup yang kita derita berupa kekecewaan, pertentangan dan kekhawatiran. Karena yang sudah pasti saja, hanya mereka yang masih memiliki lahir batin yang akan kehilangan. Kehilangan berarti kekecewaan, kedukaan sedangkan sebelum terjadi kehilangan, kita digerogoti kekhawatiran. Akan tetapi pada waktu itu tidak nampak seorang pun, karena pada waktu itu rakyat penghuni ibu kota sedang dicengkeram ketakutan hebat. Seperti biasa setelah perang berakhir, rakyat yang menjadi sasaran mereka yang memperoleh kemenangan. Para anggota pasukan baru berkeliaran keluar masuk perkampungan, keluar masuk rumah orang seperti rumahnya sendiri, bahkan tidak jarang terjadi mereka memasuki kamar tidur orang seperti memasuki kamar tidur sendiri sambil menyerep nyonya rumah yang masih muda atau anak gadis mereka. Seperti para atasannya yang mengadakan pesta besar-besaran, kaum merendahan juga berpesta dengan gayanya tersendiri. Seperti biasanya pula, penduduk hanya pandai menangis dan mengeluh mengadu kepada Tian sebagai hiburan satu-satunya. Menjelang tengah malam, pesta masih amat ramai. Oh yang cincu sebagai seorang yang berkedudukan tinggi sekali sekarang, seorang koksu, datang juga hanya sekedar memberi selamat dan tidak tinggal lama. Akan tetapi para pengawal baru, tentu saja mereka yang berpangkat perwira ke atas, masih berpesta pola karena memang dekuatlin ingin mengambil hati para rekannya ini yang kelak diaharapkan bantuan mereka. Bahkan ketika para tamu orang penting sudah meninggalkan tempat pesta dalam keadaan setengah mabuk dan tempat itu mulai sepi, dekuatlin masih menahan para pembesar pengawal yang jumlahnya belasan orang itu untuk diajak berunding mengenai tugas mereka yang baru sebagai pengawal-pengawal istana, bahkan mereka merupakan dewan pimpinannya. Lewat tengah malam, para tamu sudah pulang dan yang tinggal hanyalah 14 orang pimpinan pengawal yang kini dicamu dan diajak berunding di ruangan dalam, adapun ruangan luar tempat pesta mulai dibersih-bersihkan oleh sejumlah pelayan yang kelihatan lelah dan mengantuk. Pada saat itulah berkelebat bayangan tiga orang. Para pelayan yang membersihkan tempat bekas pesta itu hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu di tempat itu kelihatan dua orang wanita cantik dan seorang laki-laki gagah sudah berdiri dengan sikap angker. Tentu saja para pelayan terkejut sekali dan mengira bahwa orang-orang aneh yang bergerak amat cepatnya ini tentulah sahabat majikan mereka yang juga terkenal lihai bukan main. Maka seorang di antara mereka menyambut sambil menjura dan berkata, Samui yang terhormat agak terlambat karena pesta telah pubar. Kami tidak ingin pesta, jawab wanita yang setengah tua dengan sikap keren. Kami ingin berjumpa dengan majikan kalian. Melihat sikap yang keren penuh wibawa ini, para pelayan menjadi gentar dan dua orang di antara mereka cepat memasuki ruangan dalam di mana The Kwat Lin sedang mengadakan perundingan dengan rekan-rekannya. Diam-diam wanita itu, Liu Buye, memberi isyarat dengan matanya kepada Suat Hong, putrinya. Suat Hong mengangguk dan dengan gerakan yang amat cepat darah ini sudah meloncat dan menyelingap-lenyap dari situ, sedangkan ibunya dan Oung Siang Kok sudah menerjang ke dalam ruangan ketika melihat pelayan tadi pergi melapor. Baru saja dua orang pelayan itu memasuki ruangan dalam dan belum sempat mengeluarkan kata-kata, pintu telah terbuka lebar dan Liu Buye bersama Oung Siang Kok telah menerjang ke dalam. Hei, siapa tanda seru bentakan The Kwat Lin terhenti dan wajahnya berubah pucat ketika dia melihat munculnya wanita yang tentu saja amat dikenalnya itu. Dia menjadi pucat ketakutan karena mengira bahwa bekas suaminya, Han Tiong Raja Pulau S yang amat ditakutinya itu muncul. Akan tetapi ketika melihat bahwa laki-laki yang datang bersama Liu Buye itu bukanlah Han Tiong, hatinya menjadi lega dan dengan tabah dia meloncat ke depan. Dua kali dia menendang, membuat dua orang pelayannya terlempar keluar ruangan, kemudian menghadapi Liu Buye sambil tersenyum mengejek. Airh, kiranya wanita buangan yang datang mengacau dan mengantarkan nyawa bentaknya. Perempuan hina yang berhati iblis. Engkau telah menerima budi kebaikan dari suamiku, mengangkatmu dari lembah kehinaan ke tempat mulia, malah membalasnya dengan hianat. Engkau dan anak haramu itu harus mampus di tanganku. Mulut busuk Dekuat Lin balas memaki dan sekali tangannya bergerak, tampak sinar merah dari pedang Ang Dewe Ekyam di tangan kanannya, kemudian tanpa menanti lagi, sinar merah itu sudah meluncur ke depan menyerang Liu Buye. Keringgak bunga api berpijar dan Dekuat Lin mundur dua langkah sambil memandang Oung Sian Kot yang telah menangkis pedangnya dengan sebatang pedang di tangan, tangkisan yang membuat lengannya tergetar, tanda bahwa laki-laki yang datang bersama Liu Buye ini memiliki kepandayan tinggi pula. Siapa engkau bentaknya, sementara para rekannya, empat belas orang perwira dan panglima pengawal, telah mencabut senjata masing-masing dan mengurung, menanti saat bantuan mereka diperlukan oleh Dekuat Lin Oung Sian Kot yang mengerti bahwa dia bersama Liu Buye dan Hon Suat Hang telah memasuki goa harimau dan berada dalam ancaman bahaya besar, sengaja mengulur waktu untuk memberi kesempatan kepada Suat Hang yang oleh ibunya ditugaskan menyelingap ke dalam istana untuk mencari dan merampas kembali pusaka-pusaka pulau es hanya dengan jalan demikian saja kiranya pusaka-pusaka itu dapat dirampas kembali. Dia tertawa dan mengelus jenggotnya, sedangkan Liu Buye siap dan berdiri saling membelakangi punggung dengan Oung Sian Kot, maklum bahwa mereka tentu akan menghadapi pengeroyokan dan karenanya harus dapat saling melindungi. Hahaha, engkau tanya siapa aku? Aku pun seorang buangan. Namaku Oung Sian Kot dari Pulau Neraka. Mendengar ini dekuat lindam dia merasa terkejut dan heran juga. Dia sudah mendengar dari bekas suaminya, Raja Pulau Es, bahwa para buangan di Pulau Neraka bukanlah orang-orang sembarangan, bahkan banyak di antara mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi karena dia percaya akan kepandayannya sendiri, juga merasa aman berada di antara para pengawal dan lebih lagi diakini berada di dalam istananya di Kota Raja, dia memandang rendah. Huh, kiranya adalah buangan rendah dan hina dari Pulau Neraka. Oung Sian Kot yang ingin mengulur waktu kembali tertawa untuk mengalihkan perhatian dekuat lin-hahaha. Biar pun kami para penghuni Pulau Neraka adalah orang-orang buangan, namun kiranya sukar dicari seorang pun di antara kami yang memiliki watak rendah untuk mengkhianati orang yang telah menolong dan melimpahkan kebaikan kepada kami seperti yang dilakukan oleh mu, dekuat lin. Manusia inah. Mampuslah. Sing-sing-sing. Oung Sian Kot maklum akan kelihayan wanita ini. Maka cepat ia mengelak, menangkis dan balas menyerang sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kegesitannya. Dia keluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Terjadilah duel yang amat hebat di antara kedua orang berilmu tinggi ini. Melihat betapa Oung Sian Kot yang memang seperti direncanakan harus menghadapi dekuat lin sementara dapat mengimbangi lawan, Liu Buwe cepat memutar pedangnya dan menghadapi pengeroyokan belasan orang pengawal itu. Pedangnya bergerak dasyat sekali, dan dalam sepuluh jurus saja dia telah merobohkan dua orang pengawal. Yang lain tetap mengepungnya karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani membantu dekuat lin, melihat betapa bayangan wanita itu dan bayangan lawannya lenyap menjadi satu digulung oleh sinar pedang mereka. Mulai cemas rasa hati dekuat lin ketika mendapatkan kenyataan bahwa Oung Sian Kot merupakan lawan yang berat dan seimbang dengannya. Sedangkan para rekannya itu biarpun berjumlah banyak, ternyata tidak mampu mengimbangi amukan Liu Buwe sehingga berturut-turut roboh pula beberapa orang di antara mereka. Cari bantuan dari benteng terpaksa dekuat lin berteriak keras. Mendengar ini, seorang di antara para pengawal itu segera lari keluar untuk minta bala bantuan. Melihat gelagat yang berbahaya ini, Oung Sian Kok menjadi khawatir juga. Mengapa Suat Hang belum juga kembali? Lekas robohkan mereka dan bantu aku mengalahkan dia ini katanya kepada Liu Buwe ketika melihat betapa Liu Buwe tidak begitu sukar untuk mendesak para pengeroyuknya. Liu Buwe maklum pula akan kelihayan dekuat lin taulah dia bahwa betapapun lihainya Oung Sian Kok, menghadapi wanita itu masih amat sukar untuk mencapai kemenangan. Maka dia memutar pedangnya makin cepat, merobohkan lagi tiga orang. Pada saat itu berkelebat bayangan yang gesit dan tampaklah Suat Hang yang membawa sebatang pedang dan di punggungnya tampak sebuah buntalan kain sutra merah. Ibu, aku berhasil teriak Suat Hang sambil menerjang maju merobohkan dua orang pengeroyok ibunya. Melihat ini dekuat lin menjadi marah sekali. Maklumlah dia bahwa dia kena diakali. Dia dapat menduga apa isi buntalan sutra merah itu, sutra merah yang amat dikenalnya. Pusaka-pusaka pulau es telah berada di tangan Suat Hang. Bedebah, kembalikan pusaka-pusaka itu bentaknya dan tubuhnya secara tiba-tiba sekali mencelat ke arah Suat Hang, pedangnya menusuk tenggorokan tangan kirinya meraih ke arah punggung. Terang bukuliu buwe terhuyung dan hampir roboh setelah menangkis pedang dekuat lin seorang pengawal menubruknya, akan tetapi pengawal itu terlempar dengan dada pecah karena ditendang oleh liu buwe. Sedangkan Suat Hang sudah dapat menangkis pedang dekuat lin yang kembali menyerangnya. O Siang Kok sudah meloncat pula dan menerjang dekuat lin sehingga kembali mereka bertanding dengan hebat. Hang Ji, kau selamatkan dulu pusaka-pusaka itu tiba-tiba liu buwe berteriak kepada putrinya. Kita akan cepat menyusul pergi kata pula O Siang Kok kepada Suat Hang. Suat Hang melihat bahwa jumlah pengawal hanya tinggal lima orang dan mereka bukanlah lawan berat bagi ibunya, sedangkan O Siang Kok juga dapat menahan kuat lin sebab itu dia mengangguk, dan sekali berkelebat dia meloncat keluar. Tahan dia. Jangan larikan pusaka pulau es kuat lin berteriak marah, akan tetapi dia tidak dapat mengejar karena sinar pedang O Siang Kok menghalanginya dengan serangan-serangan dasyat. Terpaksa dekuat lin mengerahkan tenaganya untuk mendesak O Siang Kok dan dalam kemarahan yang amat hebat ini tenaganya bertambah sehingga O Siang Kok berseru kaget dan mundur karena pundak kirinya berdarah, terluka sedikit kena diserempet sinar pedang kemarahan. Ketika Suat Hang berlari cepat sekali keluar, dia terkejut setengah mati melihat sepasukan pengawal berbondong datang memasuki istana itu dari pintu luar, bersenjata lengkap, dipimpin sendiri oleh Hou Yang Chin Chu. Bingunglah dia. Pusaka memang harus diselamatkan, akan tetapi betapa mungkin dia meninggalkan ibunya yang terancam bahaya maut. Selagi dia meragut dan mengintai dari tempat bersembunyi, tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan empat orang. Dia menjadi girang sekali ketika mengenal dua orang di antara mereka adalah Kue Eilun dan So An Chu. Cepat dia meloncat keluar, berseru lirih, Kue Eto Ako. So An Chu. So An Chu dan Kue Eilun terkejut dan berhenti, juga S.W. Inio dan Lim To Anki yang datang bersama mereka. Ketika melihat bahwa orang yang muncul dari balik pohon di luar istana itu adalah Suat Hong, Kue Eilun menjadi girang sekali, akan tetapi So An Chu cemberut. Bagaimana hatinya dapat merasa girang bertemu dengan darah yang menimbulkan iri di hatinya dahulu itu? Akan tetapi Suat Hong yang girang sekali tentu saja tidak dapat melihat wajah cemberut di tempat yang remang-remang itu, maka cepat dia berkata, So An Chu, ayahmu berada di dalam bersama ibuku, sedang diketung para pengawal. Seketika pucat wajah So An Chu dan dia memandang bengong, sampai lama baru dapat berkata gagap, Ah, ayah, ku? Benar. Kita harus membantunya, kata lagi Suat Hong. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita membantu orang tua kalian Kue Eilun berkata. Nanti dulu, siapakah dua orang ini? Suat Hong bertanya sambil menuding kepada S.W.I. Nio dan Lim To An Ki. Nama kubu S.W.I. Nio, adik Han Suat Hong. Aku sudah mendengar namamu dari kedua saudara ini dan aku merasa kagum sekali. Ketahuilah bahwa aku dahulu adalah murid The Kwat Lin, akan tetapi sekarang aku hendak mencari dan membunuhnya, S.W.I. Nio berkata penuh semangat. Dan aku tadinya metu-metu General An Lusan, akan tetapi aku berjuang bukan untuk mencari pangkat, melainkan untuk membalas dendam. Sekarang aku hendak membantu dia, eh, tunanganku ini untuk menghadapi The Kwat Lin. Tiba-tiba Suat Hong bergerak maju, kedua tangannya bergerak cepat sekali, yang kanan menyerang ke arah Leherim To An Ki, sedangkan yang kiri menotok ke arah dada S.W.I. Nio. Eh, ih, hei, it. To An Ki dan S.W.I. Nio yang terkejut sekali cepat mengelak, namun tetap saja mereka terhuyung dan hampir jatuh terdorong sambaran kedua tangan Suat Hong. Eh, eh, apa yang kau lakukan itu Kwe Elun dan So An Chu menegur heran dan juga marah. Aku hanya menguji mereka. Maafkan aku, Enci S.W.I. Nio dan Lim To Aku. Melihat tingkat kepandayan kalian, lebih baik kalian tidak ikut masuk. Musuh amat kuat, dan ada tugas yang lebih penting lagi bagi kalian, kalau benar kalian suka membantu kami dari Pulau S. S.W.I. Nio dan To An Ki yang tadinya terkejut dan marah, menjadi lega bahwa kiranya gadis yang amat lihai itu hanya menguji mereka. Biarpun ucapan itu merendahkan tingkat kepandayan mereka, namun harus mereka akui bahwa ilmu kepandayan mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan Kwe Elun dan So An Chu, apalagi Suat Hong ini. Kami berdua siap membantu To An Ki berkata, hampir berbareng dengan S.W.I. Nio. Karena mengkhawatirkan keadaan ibunya, tanpa ragu-ragu lagi Suat Hong melepaskan ikatan buntalan dari punggungnya, menyerahkannya kepada To An Ki. Dia lebih percaya kepada To An Ki daripada kepada S.W.I. Nio, hal ini karena tadi dia mendengar bahwa S.W.I. Nio adalah bekas murid dekwatlin. Inilah pusaka kami dari Pulau Es yang seharusnya ku selamatkan. Akan tetapi karena ibuku dan ayah So An Chu terkurung di dalam, aku harus membantu mereka dan ku harap kalian suka menyelamatkan pusaka-pusaka ini jauh dari kota raja. Kelak kita dapat saling bertemu di puncak awan merah di tempat kediaman T.E. Tok Siang Kuan Hou, di pegunungan Tai Haung San. Nah, kalian pergilah cepat. Lim To An Ki menerima bungkusan itu dengan hati kaget bukan main, juga S.W.I. Nio terkejut dan cepat dia menyambar tangan kekasihnya. Mari kita segera pergi kedua orang muda itu menyelingap lenyap di dalam kegelapan malam. Hayo kita bantu ibu dan ayahmu kata Suat Hong kepada So An Chu. So An Chu menganggu karena merasa lehernya seperti dicekik oleh sedu sedan yang menaik dari dalam dadanya, ayahnya. Dia akan bertemu dengan ayah kandungnya yang selama hidupnya belum pernah dia lihat itu. Bertemu dalam keadaan terancam bahaya maut. Tampak tiga bayangan berkelebat ketika So An Chu, Suat Hong, dan Kuei Eilun menyerbu ke dalam isana itu. Ketika mereka tiba di dalam, ternyata Li Ubwe dan Ousian Kuei telah diketung ketat dan kini pertempuran telah berpindah ke ruang luar yang lebih lega. Agaknya, agar dapat melakukan perlawanan dengan leluasa dan mendapat kesempatan untuk meloloskan diri, Li Ubwe dan Ousian Kuei telah pindah keluar dari ruangan dalam yang sempit. Kini dengan saling membelakangi, kedua orang itu mengamuk dengan hebat, diketung ketat oleh para pengawal istana, sedangkan The Kuat Lin dan Ouyang Chin Chu menonton di pinggir. Ketika Suat Hong dan dua orang kawannya masuk, mereka melihat Kuat Lin berlari pergi ke dalam istananya. Suat Hong maklum bahwa wanita itu tentulah hendak memeriksa simpanan pusakanya. Maka dia lalu menyentuh tangan Soan Chu yang dengan meti merah hampir menangis sedang bengong memandang kepada laki-laki setengah tua yang mengamuk dengan gagahnya itu. Soan Chu sadar dan menengok. Kita kejar dia. Dialah yang paling jahat dan berbahaya. Soan Chu mengangguk dan kedua orang gadis berkelebat pergi mengejar Kuat Lin Kuei Elun sendiri lalu berteriak keras dan meloncat ke depan, meyerbu para pengeroyok. Sepak terjang pemuda tinggi besar ini memang hebat, tenaganya yang amat kuat itu membuat dia sekali turun tangan merobohkan empat orang pengeroyok. Tentu saja kepungan menjadi buyar dan kacau. Dan ketika mereka membalik untuk mengeroyok Kuei Elun, pemuda yang lihai ini lalu merubah tenaga dasyat tadi dengan pukulan-pukulan gansien kun, pukulan kapas yang kelihatannya lemah dan lunak, namun setiap kali menyentuh tubuh para pengeroyok tentu membuat dia terguling. Jiwi Locian Pua, saya adalah Kuei Elun, sahabat baik dari Nona Suat Hang dan Nona Soan Chu. Mereka sedang mengejar si iblis bertina teriak Kuei Elun dengan suara nyaring. Liu Buie dan Oung Sianko terkejut dan girang sekali, terutama Oung Sianko yang mendengar bahwa puterinya juga datang. Akan tetapi malang baginya. Karena dia terlampau girang hendak melihat wajah puterinya, dia menoleh ke sana kemari mencari-cari. Oung Toako, awas tiba-tiba Liu Buie berteriak dan wanita ini berusaha untuk menangkis sinar biru dari pedang Oung Yang Chin Chu. Teranggat, Ayuli Ubuie terlambat dan bergulingan untuk menyelamatkan diri, sedangkan Oung Sianko terjungkal karena tamparan tangan kiri Oung Yang Chin Chu mengenai punggungnya. Plak! Aung Hau Sianko muntahkan darah segar dari mulutnya. Curang Kuei Elun membentak dan kipas di tangan kiri serta pedang di tangan kanannya menyambar ganas. Namun dia terlalu lunak bagi Oung Yang Chin Chu. Hanya dengan sekali tangkis, kipas itu robek dan pedangnya hampir terpental. Haki itu Sianko yang marah sekali menerjang maju dengan tangan terbuka. Melihat serangan ganas ini Oung Yang Chin Chu terkejut dan cepat dia meloncat mundur. Sebelum dia didesak oleh tiga orang lawan itu, para pengawal sudah mengepung lagi. Kini mereka bertiga dikeroyok dan dihujani senjata oleh puluhan orang pengawal. Tuaku, kau, terluka sambil mengamuk dengan pedangnya, Li Ubwe bertanya. Tidak apa, matipun aku rela, pusaka telah diselamatkan, kata Oung Sianko. Tapi, tapi anakku, dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena harus menghadapi pengeroyokan banyak pengawal. Sementara itu di dalam isana juga terjadi pertempuran yang mati-matian dan hebat sekali. Dekuat Lin yang melihat datangnya bala bantuan yang dipimpin sendiri oleh Ho Yang Chin Chu, setelah melihat bahwa dua orang pengacau itu terkepung ketat, lalu teringat akan pusaka yang tadi di bawah Suat Hong. Dia teringat pula akan putranya yang sudah tidur di kamarnya, maka cepat dia meninggalkan tempat pertempuran untuk memeriksa pusaka dan putranya. Dilihatnya Doong masih tidur nyenyak dan terjaga, maka dia cepat lari ke dalam kamarnya sendiri. Seperti telah diduganya, para penjaga sebanyak lima orang yang berada di kamarnya tewas semua dan keadaan kamarnya rusak dan kacau. Sekali saja melihat ke arah peti hitam yang terbuka di depan tempat tidurnya, tahulah dia bahwa semua pusaka telah dirampas oleh Suat Hong, seperti yang dikhawatirkannya. Mencari apa, wanita iblis? Pusaka Pulau Es telah aman. Dekuat Lin cepat menengok. Dia melihat Suat Hong telah berdiri di ambang pintu bersama seorang gadis lain yang tak dikenalnya. Kemarahan seperti api membakar dadanya melihat darah ini. Sambil mengeluarkan jerit melengking-nyaring, dia lalu menerjang dan menggerakkan pedang merahnya. Kering terang pedang Suat Hong disusul pedang Coakut Kiam di tangan Soan Chu menangkis dan kedua orang darah itu meloncat ke belakang, ke tempat yang lebih lengga. Dengan kemarahan meluap-luap Dekuat Lin meloncat keluar dan melanjutkan serangannya. Akan tetapi setelah bergerak belasan jurus, wanita ini terkejut dan merasa menyesal mengapa dia menuruti kemarahan hatinya.